Halo sahabat satwa, dalam episode kita kali ini kita akan trip di pulau wetar pulau dimana habitat insularis wetar atau yellow insularis terdapat di daratan pulau tersebut start kita mulai dari pulau flores teman-teman jadi dari pulau flores ini kita naik but kecil untuk menyeberang ke pulau timur dari pulau timur lah nanti kita berganti ke bud yang lebih besar teman-teman untuk menyeberangi beberapa pulau lagi sehingga kita sampai di pulau wetar perjalanan ini memakan waktu sekitar kurang lebih 13 jam teman-teman jadi harus sabar ya saatnya berganti kapal yang lebih besar ini adalah satu-satunya kapal yang siap mengantarkan di pulau wetar perjalanan ke pulau wetar dari pulau timur ini cukuplah panjang teman-teman sekitar ya kurang lebih 20 jam perjalanan pun dimulai terlihat pulau-pulau yang sangat menteram inilah identitas negara tercinta ini yaitu Indonesia memiliki beragam pulau suku dan budaya jadi kita harus bersyukur ya tinggal di negeri tercinta ini selain memiliki keanekaragaman suku dan budaya Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati dan hewani loh keanekaragaman ini tersebar luas di seluruh pelosok negeri makanya mari bersama-sama kita menjaga kelestarian hutan kita kelestarian hutan Indonesia demi menjaga kelestarian hewan-hewan endemik Indonesia nggak terasa nih udah dua pulau kita lampaui saat senja pun tiba kita beristirahat di pulau Iser jadi inilah aktivitas tiap malam warga pulau Iser teman-teman mayoritas penduduk disini mata pencariannya adalah nelayan tiap malam mereka ini berkotong royong mencari ikan untuk dijual ke pasar tradisional mereka teman-teman wah jadi pengen pindah kemari nih karena keseruan dan kekompakannya pagi pun tiba tanpa menunggu lama saya pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke pulau berikutnya sehingga sampai pulau wetar saya dengan Pace Juan udah nyampe ke lokasi lokasinya ya lumayan lah coba lihat jadi disini tuh rawa banget teman-teman terlalu masuk kalau semakin kita masuk semakin jalan ini becek ya Pace ya jadi habitat ular insular sweater itu hutan hujan yang bener-bener banyak sekali lembab dan berair teman-teman ikutin terus kita berdua ya bagaimana habitat asli insularis wetar yuk kita jalan sama juru kuncinya jadi selain ular disini juga terdapat hewan yang lucu ya teman-teman kuskus wetar hewan lain pun juga banyak sekali yang tinggal di hutan ini karena kelastarian hutan ini hidup hewan disini sangatlah sejahtera karena hutan disini jauh dari pemburu menurut warga disekitar sini tempat ini atau hutan ini dan sepot disini tidak boleh ada pemburu yang masuk area ini karena sudah kepercayaan dari nenek moyangnya jadi Pak Mali teman-teman ambil atau membunuh hewan yang ada di hutan ini tempat ular sebelah sini kuning, hijau musim kering semua cari air dan uniknya disini ketemu ular tidak boleh ambil kalau ambil resiko tangguh menumpang bahaya karena musim kering yang sangat panjang ular ini lebih memilih turun ke bawah dan hidup di sekitaran aliran air tidak hanya yellow insularis disini terdapat juga green insularis teman-teman tapi kebanyakan di kawasan ini sih yellow insularis ya warna greennya gak terlalu berbeda jauh kok dengan yang yellow coba teman-teman perhatiin sekalian tepat-tepatan mana yang green dan mana yang yellow oh iya di jawa juga ada lho ular jenis ini namanya trimere surus albulabris tapi di tanah jawa ularnya warna hijau ya teman-teman warna badannya hijau dan memiliki ujung ekor yang warna merah orang jawa bilang itu namanya ular luwuk atau ular gadung luwuk oh iya teman-teman sampai lupa informasi tentang ular ini teman-teman kalau lihat ular ini jangan ditangkap dengan tangan kosong ya karena ular ini sangat berbisa jadi harus memakai alat itulah tadi sedikit informasi tentang habitat alam ya dari insularis wetar atau yellow insularis untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya dan share jika video ini bermanfaat untuk kita semua sedikit pesan kepada teman-teman semua jaga terus kelestarian alam kita agar keseimbangan ekosistem hewan tetap terjaga kenapa kita wajib menjaga keseimbangan dan kelestarian alam kita supaya kelak anak cucu kita bisa melihat indahnya satwa endemik Indonesia dalam episode berikutnya kita akan ulas beberapa hewan yang terdapat di setiap penjuru pelosok negeri tercinta ini ikutin terus ya info satwa salam lestari like you be strong to hold the powers of the sun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati